Hai guys! Hari ini aku makan ditemenin sama Kak Ushii! Yeay! Lampil kakak loh! Yeay! Kakak biasanya tuh sekarang tuh kegiatannya ngonten, terus apa lagi? Sebenernya sih kalo ngonten itu malah bukan kegiatan yang utama. Kan aku juga ada kerjaan-kerjaan yang lain kan. Kuli lah. Gak, gak kuli sih. Entrepreneur sih tepatnya. Soalnya guys, aku tuh salah satu pembeli parfumnya Kak Ushii. Oh iya bener, tadi dibeli cerita. Enak tapi ya, jujur. Jujur enak banget parfumnya. Katanya emang, kan aku penikmat Uth ya. Nah, pas aku nyium parfumnya Kak Ushii tuh enak banget. Ini Uthii beda. Agak mirip yang parfum 8 jutaan itu, tapi ada bau yang berbeda. Ada manisnya lucu. Rose-nya. Jadi kalo yang ini aku tambahin rose sama vanilla yang lebih kental. Tapi kamu tau gak? Sebenernya, itu barang ingredientsnya tuh banyak dari Indonesia loh. Oh iya. Apanya ya, sumber daya manusianya atau pabriknya. Itu mungkin lebih agak bagus di luar gitu. Nah guys, parfumnya Kak Ushii ini, itu kan bikinnya di Spain. Harganya itu, pas aku beli waktu itu harganya jutaan. Masa sih om. Conan katanya, parfum itu beromset sampe belasan miliar. Aduh amin ya dong bang. Amin. Apakah itu betul? Ya, itung aja lah udah berapa kali. Bener dong berarti. Itu bisnis Kakak Ushii itu aja atau ada yang lain? Itu terus ada fiber ya kan. Oh fiber. Yang sama Irene juga. Oh iya, itu fiber. Itu sama Kak Ushii? Iya Ushii, Irene. Berlima sama Cialena sama dokter. Eccles sama satu lagi Vincent itu. Terus skin, kemarin kan aku tuh punya kosmetik kan. Itu fiber yang kayak diminum sebelum tidur. Iya, terus keluar menguruskan badan lah gitu. Terus aku ada kosmetik kan. Cuman kosmetik tuh pas tahun lalu, aku sengaja close. Jadi aku tunggu sampe tahun ini. Awal tahun malah aku akan keluarin lagi skincare. Jadi aku pengen orang-orang tuh laper gitu loh. Oh emang otaknya bisnis ya. Gak juga sih anak apa yang soalnya. Tapi gimana caranya membagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga, businessman dan istri? Business woman. Ya, business woman dan... Aku masih pake rok soalnya. Iya bener juga. Bener juga. Sebenernya kalo aku sendirian pasti gak bakalan bisa. Tapi kan alhamdulillah banyak orang yang ngebantukan. Banyak tim. Ada tim di rumah. Ada partner. Ya terus ya pokoknya banyak lah yang ngebantu. Kalo dibilang, ih usia hebat banget. Engga sih. Karena banyak yang ngebantu itu. Jadi misalnya anak aku ada lima. Tapi aku gak ada yang pake babysitter loh. Satupun aku gak ada. Jadi emang mbak di rumah. Hah gimana caranya ya? Jadi mbak di rumah tuh yang aku ajarin. Karena aku gak pengen anak-anak tuh tergantung sama orang lain gitu kan. Jadi kalo mereka aku rasa umurnya. Kayak kamu kan berapa bersaudara dua belas sih? Ya aku gak ada babysitter. Nah kan? Karena nanti jadi langsung miskin. Dulu tuh kan emang gak bisa bayar babysitter kan. Karena dulu belum cukup ekonominya. Tapi pas udah terbiasa kan ekonomi naik kan. Pas udah terbiasa ya udah buat apa lagi babysitter. Karena semua orang udah tau posnya masing-masing. Tanggung jawabnya masing-masing ya. Gue umur segini gue bisa nyapa ya? Yaudah susun cendal deh anak yang kecil. Bener-bener. Terus yang lebih gede. Oh gue bisa masak nasi gitu loh. Jadi kayak kerjasama gitu. Kerjasama kayak gitu. Enak banget ya. Soalnya orang tua kan untuk mencukupi sebelas anak itu kan mahal banget biayanya ya. Soalnya kita biasa terbuka sama orang tua sama anak-anak tuh biasa terbuka di pengeluaran bulan ini tuh. Sampai dibahas. Jadi aku kan baru lima bisa juga tuh ya aku nambah lagi kayak gitu. Bisa bisa. Oke kita akan sambil makan ya guys ya kita ngobrol mulu. Jadi ini apa sih nasi liwat? Ini nasi liwat ada ayam. Ini aku masak sendiri biasa. Masak. Karena aku jago makan masak kan. Ini tuh konsepnya gitu adalah makan bareng sambil ngobrol. Ngobrol. Gak perlu dihabisin. Harus dihabisin karena kan nanti ngubazir kak. Ya itu banyak tim tuh. Makan ya guys. Bismillah. Bismillah. Coba. Ini rumah kamu pasti malu banget ya ini. Masak lu jangan ngomong kayak gitu aku jadi malu. Coba. Coba. aku di tunggu 2007. Eh 2007 aku 27. Andika 21. Aku bedanya hampir 6 tahun. Tapi enggak sih gak jauh. Bukannya kayak Bunda Pipi. Bunda Pipi 10 ya? 10 tahun. Tapi kan tuh lebih tua cowoknya. Kan. Oh iya. Kadang-kadang ya kalo ceweknya lebih muda diliatnya tabu lah. Apalah kan gitu. Eh sebentar sebentar. Kak Andika 21. Aku 27. Itu ketemu kan? Temu. Pacaran. Pacaran 5 tahun. Oke. Pacaran 5 tahun terus baru nikah pas. 2012 aku 32. Andika 26-an. Tuh. Kok bisa yakin sama anak muda sih? Nikah sama anak muda. Kan sementara kalau sih udah punya anak kan? Udah udah punya anak. Udah. Gimana tuh gimana? Oke jadi gini. Awal ketemu sama Andika. Andika itu tuh gak nunjukin kayak anak-anak ABG zaman. Maksudnya anak-anak ABG seumurannya waktu itu. Jadi dia dewasa banget. Terus. Dia ngakunya bukan umur. Eh bukan lahir 86 tadi awalnya. Dia awalnya ngaku sama aku lahirnya 82. Oh dia pengbohong. Dia berjendol gak? Ada kayaknya berjendol. Begitu. Jadi awalnya pas aku udah mulai. Itu pas Dkt? Udah pacaran. Pas udah pacaran udah lama udah hampir setahun 2 tahun pacaran. Aku baru. Kan dulu aku kan gak ngecek-ngecek Google. Nah itu dia. Andika kan masih baru waktu itu kan. Maksudnya belum-belom terlalu banyak beritantang dia. Oh gitu masih baru. Masih baru. Udah jadi host gitu lho? Belom. Masih jadi pemain film? Ya film juga awal-awal. Nah justru pas pacaran sama aku. Hmm. Waktu itu aku langsung ngomong ke dia. Hmm. Pu. Manggillah kan Pu Pu. Pu. Aku tuh janda loh punya anak 2. Aku gak mau pacaran sama kamu. Malah susah. Jadi kalau sama kamu yang serius sama aku. Bukan cuma main-main. Ya ayo kerja yang benar. Gitu. Jadi waktu itu dia belum inbox tuh. Hmm. Maksudnya waktu itu mungkin. Mungkin ya mungkin. Aku gak mau takabur ya. Mungkin. Andika itu hanya harus ketemu pendamping yang. Hmm. Bisa ngarahin aja. Oke. Nah jadi. Mungkin karena umur aku waktu itu juga udah lebih tua. Terus aku lebih berpengalaman. Jadi aku ya ngarahin. Ya udah Pu ini. Bikin ini, bikin ini gitu ya. Ya kerjaan ini diambil, diambil. Dan Andika sangat dewasa waktu itu. Dan dia bener-bener. Oh ya udah. Gue terima tantangannya gitu. Gue gak bakal mau nyusahin lo. Jadi. Gue cari duit yang banyak. Nah disitulah. Jadi. Sebenernya. Mungkin memang udah jodohnya ya. Mungkin. Aku juga pas ketemu sama dia. Ngerasa cocok. Terus ngerasa dia juga. Pekerja keras. Dia mau ngedengerin aku mah. Ya udah. Akhirnya dia kerja. Kayak orang gila waktu itu. Kakak waktu itu ngerasa gimana gitu gak sih dideketin sama yang lebih muda? Ya karena waktu itu kan aku kan janda. Nah itu lagi kan. Ehm. Janda itu kan di Asia. Ususnya atau di Indonesia lah. Itu kan tabu banget. Oh kakak inseguranya kan kakak janda. Janda. Hmm. Bukan karena dia lebih muda. Tapi ada dua sisi ya. Di sisi aku. Itu pada. Pada nge push. Apa. Pada ngejelekin Andika juga. Ngapain sih lo mau sama anak. Masih. Brondong. Gapunya apa-apa gitu. Itu alamak. Kalau ngomong kan. Nanti lo didein didein. Ya anak udah dua. Gimana caranya gitu ya. Iya. Ya kayak gitu lah. Ambil gitu. Di aku di jejesnya gitu. Di Andika di jejesnya begitu. Jadi aku pusing gitu. Hah. Pusing banget. Buat apa dengerin ngomongan orang lain gitu ya. Kalau enggak gak bakal jadi kayak sekarang kan. Itu. Nah itu Andika selalu mau ngomong kayak kamu gitu. Ngapain sih dengerin ngomongan orang nah. Kan beda perempuan sama laki-laki. Iya bener. Kalau perempuan kan apa-apa kan pake hati. Pake wah gitu-gitulah. Kalau laki-laki logika. 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 Keluarga. Keluarganya Andika dari awal tuh welcome banget. Keluarga aku. Malah aku ngumpet-ngumpet. Gitu. Jadi kebalik nih orang kan mikirnya Andika yang keluarganya gak setuju. Keluarga aku bukan gak setuju. Tapi. Kan kamu udah pernah bermasalah gitu. Udah pernah gagal. Jadi. Lebih berhati-hati. Gitu. Banyak hal yang kita gak tau dulu. Aku kalo mana-mana pacaran ya. Gitu sampe. Milih pacaran tuh di kelopak gading. Dimana biar gak ketahuan orang. Pake kapucong. Nonton gitu ya. Kapucong itu apa ya? Kapucong tuh yang. Hoodie. Kupluk. Masker. Kapucong bahasanya. Kapucong lagi. Kapucong. Ihh. Bahasa jaman dulu. Bahasa jaman. Oh dia kan anak jaman. Orang. Aku baru lahir Kak. Kakak udah main tenis. Udah. Baru. Nah. Kita dulu sama yang ngumpet-ngumpet biar gak ada orang yang ngeliat. Ternyata jaman dulu kan belum ada kayak sekarang lambe-lambe ya. Belum ada. Tiba-tiba keluar di detik. Kayak gitu-gitu warna-warnya. Eh. Wih dulu rame banget tau. Dulu gak nontonin infotainment nih. Kacau. Lo main julit aku udah berarti gila ya. Iya emang parah. Dua tahun aku tuh ngumpet-ngumpet dari Andika. Akhirnya keluarnya itu ngaku pacarannya gara-gara. Ada wartawan mungkin kesel kali ya. Setiap mau nge-shoot gak pernah ketawa. Akhirnya digosipin lah aku tuh nikah. Sama Andika. Iya gara-gara waktu itu. Biar kladifikasi. Betul sekali. Pinter. Jadi kan aku pake cincin. Kan kita gitu kalo pacarannya ya. Udah pasti gak mau cincin gitu-gitu kan kan. Aku pake dia pake. Dibilang udah nikah. Promise ring, promise ring. Iya kayak gitu-gitulah ya kan. Akhirnya keluar ini terpancing nih perempuannya kan. Eh gak bisa. Mamah soalnya. Itu ada gosip gini. Akhirnya kita keluar gara-gara itu. Jadi dua tahun kita kucing-kucingan. Lagi ke mall mana tiba-tiba. Hih ucapannya wartawan. Oh kabur. Usi 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 usi. Gitu. Gitu. Kabur-kabur-kabur. Berita yang aku dengar dari circle. Circle kita kan gak begitu jauh ya. Karena kayak banyak banget yang kakak kenal. Terus sahabat aku juga gitu kan. Bilang. Ih keren banget. Dulu aku bilang om Mandika ya kan. Om Mandika tuh keren banget. Karena selalu setia. Terus abis pulang. Eh abis kerja langsung pulang. Bener. Terus kalo dipulang. Kalo di rumah itu dimakan. Makannya disuapin. Dipijitin. Gitu. Ya ampun. Ini kayak rumah tangga kayaknya harmonis banget ya. Itu aku selalu. Bukan karena ngelebih-lebihin ya. Tapi emang itu yang aku bisa banggain dari Andika gitu. Dia itu. Semoga seterusnya seperti ini ya. Semoga amin ya Allah. Amin. Jadi Andika itu dari jaman pacaran aja. Dia tuh temen dia ya aku. Ah. Jadi dia tuh bener-bener ya kerja. Di kerjaan lu apa-apa-apa. Di luar kerjaan lu. Dia tuh sediem itu sebenernya orangnya. Diem banget. Gak ada neneknya. Dulu malah aku awal-awal gini. Puh kamu temenan kayak sama siapa jalan. Siapa kayak gitu-gitu ya. Haaah. Udah lah gitu. Jadi yang lebih social butterfly dihubungannya tuh ke lebih kakaknya. Aku. Aku tuh yang kemana-mana. Makanya kayak tutup ketemu cangkir. Hmm. Jadi bener-bener apa. Hmm. Aku nya tuh yang kalau misalnya dateng ke pesta ya aku yang bisa mingle. Wah. Kemana-mana udah. Andika tuh bisa berdiri di tempat yang sama berjam-jam itu bisa istilahnya. Hmm. Gitu. Masalah di hubungan kakak yang paling krusial tuh biasanya apa? Perselingkuhan? Gak boleh. KDRT. Cuuu. Coba ah. Bang 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 bang. Ambit ambit gak juga menjalik ya. Pokoknya dua hal itu sih sebenernya. Jangan. Kita sering bercanda. Bukan bercanda dari awal ngomong gini. Pokoknya kalau ada KDRT. Kalau ada perselingkuhan. Keluar pakai baju di badan. Kayak gimana maksudnya? Keluar rumah udah pakai baju yang di badan doang udah. Jadi semuanya loh. Di antara berdua ya? Iya. Jadi bukan hanya perempuan eh bukan hanya laki-laki aja loh. Perempuan juga. Jangan salah. Perempuan pun juga banyak yang bermasalah jadi. Setuju! Iya kan? Nah tah kan. Nah tah kan. Nah nah tah kan. Jadi aku gitu. Makanya hah pakai baju di badan anak gak boleh dibawa. Oke. Kalau harta oke lah harta kita masih bisa cari. Anak gitu kan. Lima. Aduh gak bisa dibawa aku mau jadi orang gila. Makanya itu yang bikin. Berarti Alhamdulillah selama hubungan kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. No. Insya Allah. Aman dari itu itu. Aman. Itu enak banget ya. Dia pengen. Lu pengen kawin ya? Jadi kita ngobrol ya. Oke. 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 Gimana dulu ngenalin anak-anak ke kak Andika? Eh kak Andika. Iya. Dulu kan Ara itu kenal Andika tuh masih setahun tiga bulan udah tau Andika kan ya. Jadi sebenernya sosok laki-laki yang memang dia kenal ketika dia baru ini selain kakeknya selain apa-apanya itu Andika. Jadi aku gak pernah nyodor-nyodorin sebenernya. Iya. Jadi udah dibiarkan natural aja. Natural aja. Justru dulu waktu aku sering. Dulu aku masih nyanyi banget kan. Andika tuh bisa ke rumah dan aku masih tinggal sama mamaku. Jadi dia bisa ke rumah hanya untuk ngambil hati anak-anak. Iya bisa begitu dulu. Jadi aku gak pernah. Eh ayo Ara ntar gini gak amel gini. Jadi udah natural gitu aja. Dan kenapa aku waktu itu menyetujui untuk nikah. Karena belakangan anak-anak tuh udah mulai. Mama Om Andika mana kok gak datang gitu. Mama Om Andika mana kok gak datang gitu. Mama Om Andika mana kok. Kok amel nih gitu. Sekarang? Hah? Sekarang. Enak dong. Udah siap belum kalau anak kakak salah satu ngenalin pacarnya ke rumah? Mungkin bukan ngenalin pacar. Mungkin ngenalin orang yang lagi deket. Kalau ngenalin pacar kan berarti udah disetujui untuk pacaran ya. Kadang-kadang belum ada pacaran. Belum disetujui juga. Belum setuju sih. Si amel kan udah 17 tahun ya. Disetujui? Enggak sih. Hahaha. Hahaha. Aduh. 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 Berapa boleh pacaran? Enggak tau sih. Tapi maksudnya kalau bisa ntar makin lama lah. Enggak. Berarti jangan dibawa ke rumah. Jangan lah kalau. Hahaha. Udah lah. Makanya aku seneng banget untuk kemarin. Tapi gak mungkin. Enggak. Enggak mungkin. Jangan dulu lah. Makanya pas sekarang kalau sekolah online kan. Enggak ada alasan mereka untuk berinteraksi sama temen-temen ya. Sekolah kan udah offline ya. Ketemu di sekolah. Aduh. Jangan sampai ada benih-benih asmara nih gitu. Pasti. Terus sekarang tuh nyempetin waktu berduaan doang. Kapan? Pas golf doang atau gimana? Golf. Iya. Tapi kita tuh. Sukain nih tiba-tiba misalnya dalam sebulan. Pacaran nih hari minggu doang kan dia liburnya kan. Jadi. Dari pagi sampai sore anak-anak malam. Kadang s***** berdua. Ngomonginnya hal gak perlu. Atau bener-bener hanya diem-dieman aja juga. Kiamatnya kita makan berdua gitu. Iya tapi kadang-kadang c***** doang tuh enak ya. Kadang-kadang ya. Gak selalu diem-dieman. Iya sih. Maksudnya kayak. Udah capek seharian terus ketemu diem aja. Iya. Iya kayak gitu juga aku sering. Apalagi aku. Aku Ndika kan tiap malam juga pulang jam 11. Jam 11. Nah. Bahasa cinta kita tuh dari makanan. Sama. Gitu. Jadi yang aku suapin dia itu tuh bahasa cintanya aku sama dia. Oh kakak berarti lebih kayak act of service ya. Iya. Itu aja bukan yang I love you apa gak. Pokoknya dia aku udah mau jalan pulang. Siapin makan ya. Udah aku suka makan. Suapin. Terus kita ngobrol-ngobrol singkat gitu. Ih lucu banget. Itu guys. Rahasia. Langgeng sampe berapa tahun kan. Berarti sekarang udah tahun ke 15 bareng. Tahun ke 15 bersama. Itu dia guys. Oke kita akan langsung lompat aja ke pertanyaan. Cepat. Diet makan atau diet olahraga? Diet makan. Kenapa? Karena kakak sering olahraga. Main tenis, main golf. Aku lebih bisa nahan makan daripada nahan olahraga. Aku tuh orangnya olahraga banget. Hmm oke. Gitu. Jamnya gak nak ke olahraga deh gitu. Oke. Dicintai atau mencintai? Dicintai dong. Kenapa? Berarti kan dia lebih cinta sama kita. Iya sih. Tapi aku lebih suka mencintai sih. Kalo dia gak cintai gimana? Tapi aku udah mencintai. Terus dianya. Ya ngapain kalo dicintai doang kita gak bisa mencintai. Kayaknya enak. Iya sih. Terus kreatif kalo mencintai tuh. Tapi kalo dicintai tuh gak kreatif. Cuman diem dong. Tapi kalo dia gak cinta sama kita gimana? Gapapa at least kita udah kreatif. Kita udah melakukan sebuah hal. Wasting time dong. Bener lagi. Jangan awan ibu-ibu. Jangan awan ibu-ibu nih. Jangan awan ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan banyak gak kali. Bener 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 bener. Di atas atau di bawah? Atas lah. Apa tuh? Karir. Karir. Bisnis. Enakan di atas sih dimana. Memang bener bener. Bener bener. Anak atau suami? Suami. Jeng jeng. Wah. Iya. Karena kalo gak ada suami gak ada anaknya. Wih. Oke betul. Iya kan? Bener bener bener. Iya. Kan anak dibikin karena ada suaminya. Gak mungkin ngandungin sendiri. Iya bener. Gak mungkin gak. Gak terang microwave kan? Iya gak mungkin. Iya gak mungkin. Dari dulu aku selalu bilang mukanya. Pasangan dulu. Karena aku yakin kalo aku dan pasangan aku bahagia. Anak akan bahagia. Makasih guys yang udah nonton. Itu dia tadi makan bareng Kak Usi. Alhamdulillah akhirnya aku bisa mendatangkan Usi Prataman di sini. Padahal dia sibuk banget guys. Gak. Gila. Jangan kayak gitu kak. Aku jadi malu banget. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Mampir ke channel Kak Usi. Iya. Apa namanya? Usi Andika Official. Usi Andika Official. Oh gak apa-apa Tori apa? Tori Galinta. Gak berdua sama Uti ya? Belum ya? Belum. Kalau udah kawin berdua. Iya minggu depan mungkin. Kawin? Makasih guys. Ya. 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 Ya.